Pemirsa Polda Metro Jaya mengungkap peran tiga orang polisi yang menjadi tersangka kasus peredaran senjata api ilegal. Tiga polisi itu berperan sebagai pembeli senjata dalam e-commerce hingga modifikasi senjata. Polda Metro Jaya mengungkap peran-peran ketiga tersangka oknum polisi terkait peredaran senjata api ilegal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, ketika tersangka memiliki peran yang berbeda-beda seperti membeli senjata dalam e-commerce serta modifikasi senjata. Hengki pun menegaskan ketiga anggotanya itu tidak terkait jaringan teroris. Terkait anggota kriminal umum Polda Metro Jaya, Renaldi Prakoso, itu kami yang mengamankan bersama Pak Minel karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal. Yang kedua, Bribka Sarif Mufsin, Renmin Samarta Pores Cirebon. Ini benar, tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renaldi Prakoso ini. Jadi Renaldi pernah minta bantu buatin atau upgrade senjata dari air gun ke senjata api melalui Sarif ini. Sebelumnya, Direkturat Tiresersek Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap ada tiga anggota Polri terjerat kasus jual beli senjata api ilegal. Ketiga anggota Polri yang ditangkap yakni Bribka Renaldi Prakoso, selaku anggota di Tireskrim Polda Metro Jaya, Bribka Sarif Mufsin, selaku Renim Samapta, Polres Cirebon, Kabupaten, serta Ibtu Muhammad Yudi Saputra yang merupakan Tireskrim Polres Posek, Bekasi Utara. Sementara, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menyesalkan aksi jual beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Menurut Ketua Harian Kompolnas, seharusnya setiap anggota Polri mengetahui aturan kepemilikan dan penggunaan senjata api bukan malah ikut terlibat. Sementara itu, Kompolnas meminta institusi Polri mengetahatkan pengawasan penggunaan dan juga peredaran senjata api terutama dari daerah konflik. Imbas adanya tiga polisi yang terlibat jual beli senjata api ilegal baru-baru ini. Menurut Ketua Harian Kompolnas, Benny Jamamoto, informasi peredaran senjata api ini mudah tersebar melalui informasi mulut ke mulut. Kemudian berlanjut hingga penawaran. Bahkan saat ini modus yang dilakukan pelaku dengan memodifikasi airsoft gun. Dimana mulanya airsoft gun itu tidak berisi amunisi, namun setelah dirakit bisa terisi amunisi peluru. Dengan kemudahan informasi dan juga penyebaran yang masif, Benny meminta aparat menegak hukum lebih ketat mendeteksi tindakan kejahatan bisnis senjata api ilegal yang sudah masuk dalam situs jual beli online. Ya memang senjata api ilegal ini bisa berasal dari daerah konfliknya. Entah itu dari Pusun, entah dari Papua, Filipina Selatan dan sebagainya. Kemudian Thailand Selatan, Aceh. Nah sumber informasi senjata ilegal ini bisa dibeli dari satu orang berkomunikasi yang lain menawarkan dan sebagainya. Bisa juga melalui, bisa pertemanan, bisa juga memang yang khusus mereka bergerak.